kemampuan membaca pada siswa kelas 1 DSD Negeri Duangoya, Kejamatan Andong, Kabupaten Belali. Berikut kegiatannya, yang pertama yaitu mengidentifikasi media pembelajaran yang tepat untuk digunakan dalam pembelajaran membaca sumber kegiatan dari SKP. Yang kedua menyusun rencana pembelaksaan pembelajaran atau RPP sumber dari SKP. Yang ketiga membuat video belajar membaca sumber kegiatan inovasi Yang keempat membuat class card untuk belajar membaca sumber kegiatan inovasi Yang kelima melakukan kegiatan home visit sumber kegiatan inovasi. Yang keenam melakukan evaluasi kegiatan pembelajaran sumber kegiatan SKP. Selanjutnya kegiatan yang pertama mengidentifikasi media pembelajaran yang tepat. Langkah pertama yaitu melakukan konsultasi dengan kepala sekolah tentang penggunaan media. Nilai transparan dan jelas akuntabilitas luas etikal publik menerima secara nasionalisme jilat keempat perbaikan komitmen mutu. Yang tahap kedua memilih media yang tepat untuk mengoptimalkan kemampuan membaca nilai kerja keras anti korupsi jelas akuntabilitas mutu komitmen mutu. Keterkaitan dengan agenda ketiga yaitu manajemen ASN pelayanan publik. Untuk output dari kegiatan ini adalah memiliki catatan hasil identifikasi media pembelajaran yang sesuai dengan kondisi siswa untuk visi, misi, dan nilai tertera dalam slide. Selanjutnya kegiatan dua menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Langkah pertama membuat RPP yang sesuai dengan kurikulum. Nilai sungguh-sungguh nasionalisme sila kelima jelas akuntabilitas. Langkah yang kedua mencetak RPP nilai dermat etika publik tanggung jawab anti korupsi. Output yang dihasilkan yaitu tersedianya RPP. Visi, misi, dan nilai tertera dalam slide. Selanjutnya kegiatan ketiga membuat video pembelajaran membaca. Langkah pertama melakukan konsultasi dengan kepala sekolah. Nilai transparan dan jelas akuntabilitas sopan muas etika publik menerima saran dari atasan nasionalisme sila keempat. Langkah kedua yaitu menyiapkan materi atau video nilai sungguh-sungguh nasionalisme sila kelima jelas akuntabilitas memperbaiki komitmen mutu. Langkah ketiga yaitu melakukan perekaman video nilai bekerja keras anti korupsi jelas akuntabilitas sopan etika publik. Langkah keempat membagikan video ke grup whatsapp nilai jelas akuntabilitas mandiri anti korupsi. Keterikatan dengan agenda tiga yaitu manajemen asen pelayanan publik. Output yang dihasilkan yaitu video pembelajaran visi, misi, dan nilai tertera dalam slide. Selanjutnya kegiatan yang selanjutnya yaitu membuat flashcard untuk belajar membaca. Langkah pertama melakukan konsultasi dengan kepala sekolah nilai keselesaian akuntabilitas santun etika publik tidak memasakkan kehendak nasionalisme sila keempat. Langkah kedua melakukan koordinasi dengan teman sejauh tentang pembuatan flashcard. Meminta masukan nasionalisme sila keempat sepan etika publik jelas akuntabilitas. Langkah ketiga menyiapkan alat dan bahan untuk membuat flashcard nilainya yaitu cermat etika publik kerja keras nasionalisme sila kelima mutu komitmen mutu. Yang terakhir yaitu membuat flashcard nilainya tanggung jawab anti korupsi kreatif dan inovatif komitmen mutu. Outputnya yaitu tersedianya flashcard, visi, misi, dan nilai tertera dalam slide. Kegiatan kelima yaitu melakukan kegiatan home visit, melakukan konsultasi dengan kepala sekolah. Nilai yang dihasilkan yaitu kejelasan akuntabilitas santun etika publik tidak memasarkan kehendak nasionalisme sila keempat. Langkah selanjutnya melakukan koordinasi dengan orang tua siswa tentang kegiatan home visit. Nilainya santun etika publik kejelasan akuntabilitas tidak memasarkan kehendak nasionalisme sila keempat. Langkah ketiga yaitu membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Nilainya yaitu cermat etika publik dan adil efisien komitmen mutu. Yang selanjutnya melakukan home visit dengan pembelajaran menggunakan media flashcard bergambar. Nilainya yaitu santun etika publik jelas akuntabilitas anti korupsi. Keteregatan dengan agenda ketiga yaitu melayanan publik, world of government. Output yang dihasilkan terlaksana kegiatan home visit, visi, misi, dan nilai tertera dalam slide. Langkah selanjutnya yaitu melakukan evaluasi kegiatan pembelajaran. Langkah pertama memberi soal kepada siswa nilainya adil, anti korupsi, jelas akuntabilitas. Langkah selanjutnya yaitu mengevaluasi kegiatan pembelajaran. Membaca nilainya transparasi akuntabilitas, adil, anti korupsi, dipertanggungjawabkan akuntabilitas. Keterikatan dengan agenda ketiga yaitu manajemen ASN. Output yang dihasilkan terlaksananya kegiatan evaluasi pembelajaran. Visi, misi, dan nilai tertera dalam slide. Jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan yang akan saya laksanakan dimulai dari bulan Juli, mulai dari tanggal 29, diakhiri bulan September. Nah, untuk hasil lebih detailnya tertelah dalam slide. Terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon arahan dan bimbingan dari Ibu Penguji, Ibu Coach, dan Ibu Mentor. Terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Mbak Siti Mufidah. Waktunya cukup baik. Ya, kita lanjut. Monggo kepada Ibu Nike Kusumaningsih SPDSD untuk memberikan arahan dan dukungannya bagi rancangan aktualisasi Mbak Siti Mufidah. Monggo Ibu, dipersilahkan. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Dr. Insinyur Eni Karnawati, MSI selaku narasumber dan penguji. Terima kasih juga kepada Ibu Maria Susiawati, SOS MPA selaku OAS dan narasumber. Saya Nike Kusumaningsih, SPDSD, Kepala SD Negeri Duangoyok, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali, selaku mentor dari Mbak Siti Mufidah Tulkhasanah, mendukung rancangan aktualisasi yang telah disusun. Karena optimalisasi kemampuan membaca merupakan hal yang sangat penting dilakukan agar siswa dapat membaca dengan lancar, sehingga mudah memahami pembelajaran yang akan disampaikan. Dan tadi rancangan aktualisasi sudah bagus, mohon nanti dilanjutkan sesuai dengan rencana yang sudah dibuat. Semoga kegiatan yang akan dilakukan memberikan manfaat pada SD kami umumnya dan khususnya pada siswa kelas 1. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maturnuhun, Ibu Nike, atas dukungannya untuk Mbak Siti nanti. Mudah-mudahan Mbak Siti sukses. Amin. Sehingga dapat memberikan manfaat bagi sekolah. Amin. Amin. Terima kasih, Bu. Waktu berikutnya kami aturkan sepenuhnya kepada Ibu Dr. Insinyur Eni Karnawati MSI untuk berdialog dengan Mbak Siti. Dan Mbak Siti agar dicatat sebaik-baiknya ya. Monggo Ibu dipersilahkan. Terima kasih, Coach. Salam sehat bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Nike Kusumaningsi, SPDSD yang pada saat ini sedang bergabung di seminar rancangan aktualisasi Ananda Siti. Siti Mufidatul. Sanah, ya. Mbak Siti, panggilannya Mbak Siti ya? Mbak Fida biasanya. Mbak? Fida. Fida itu biasanya. Iya. Coba, buka di isunya Mbak. Mbak Fida. Isunya. Share screen, ya. Skor isunya malah nggak tepat. Ya. Mbak, ya oke. Ini aja nggak apa-apa. Ini aja nggak apa-apa. Nah Mbak ya. Ini. Cocok nggak Mbak? Sebenarnya isu itu, ya ini kan kurang optimalnya kemampuan siswa, ya. Apakah itu kurang mampu membaca siswa itu bukankah dampak dari pelayanan seorang guru, Mbak? Kenapa siswa itu kemampuan membacanya tidak optimal? Ini siswa kok disalahkan, ya. Padahal isu-isu yang lain itu bagus kok punyanya Mbak. Bidya itu. Tapi justru yang jadi core isu, itu kok menyalahkan siswa yang harusnya kita layani. Mbak. Oke, di fishbone-nya, di tulang-tulangnya itu bagus sekali. Kurangnya minat guru dalam membuat media. Belum tersedianya media pembelajaran yang menarik. Kurangnya penggunaan media pembelajaran. Terbatasnya pembelajaran tatap muka pada masa pandemi. Nah, tulang-tulang ikan itu posisinya ada di mana, Mbak? Seperti penyebabnya, Ibu. Ya, penyebab berarti yang menjadi sebab posisinya ada di mana. Karena kurang-belum kurang terbatasnya, ya. Itu kan hal-hal yang negatif. Nah, karena kurang-kurang, dampaknya kemampuan siswa itu tidak optimal. Ini dampak, Mbak. Nah, isunya berarti apa? Ini dampak loh, Mbak. Dampak pelayanan seorang guru. Karena, ya itu penyebabnya minat guru kurang dalam membuat media. Ya, kemudian belum tersedianya media pembelajaran yang menarik. Berarti isunya apa, Mbak? Kurang optimalnya media pembelajaran membacanya, Ibu. Kan ini terkait dengan media, ya. Ini semuanya kan media. Berarti apa? Seorang guru itu berarti apa? Sebagai fasilitator. Ya, coba disusun isunya. Kurangnya, kurang optimalnya penggunaan media pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa kelas 1 di SD Negeri Duangayaknya. Ya, gitu, Mbak. Kurangnya media pembelajaran. Itu kan penggunaannya ada di instansi. Ya. Ya. Jadi, di perbaiki, ya. Iya. Korang isunya. Nah, isu-isu tadi, Mbak, tolong dilengkapi lokusnya. Lokusnya SD Negeri Ngoyok. Ngoyok. Di mana sih, Mbak? Di Boyolali. Di Boyolali. Di Boyolali. Oh, oke. Banggalah dengan Kabupaten Boyolali. Oh, enggak, enggak, Ibu. Oke, ya, Mbak, ya. Terus. Mbak, coba buka kegiatannya, Mbak. Ini tidak banyak, Mbak Anu. Cuman, nah, ya. Nah, ini, Mbak, ya. Tadi memang dilisankan terkait dengan Agenda 3. Ya, kan? Ini. Ya, harusnya ditulis, Mbak. Oh, iya, Ibu. Cek. Ya, ini juga mengidentikasi media pembelajaran yang tepat untuk digunakan dalam pembelajaran membaca. Agenda 3-nya apa, Mbak? Agenda ketiganya yaitu manajemen ASN sama pelayanan publik, Ibu. Pelayanan publik? Iya. Kenapa pelayanan publik? Alasannya, Mbak, apa? Ini karena, Kak. Karena media itu kan digunakan untuk menunjang kemampuan baca anak. Untuk menunjang. Sudah enggak? Ini masih mengidentifikasi media pembelajaran. Sudah untuk melayani belum? Belum. Belum. Kalau belum ya bukan melayanan publik. Oh, enggak. Nah, begitu, Mbak. Coba kalau dituliskan. Enak, ya. Enak, enggak. Ya, enggak pas, kan? Oke, untuk agenda 2-nya, cara menjelaskannya sudah bagus. Nah, sekarang untuk nilai. Nilai inisiatif dan pembelajar ini maksudnya apa, Mbak? Ini saya ambil dari nilai organisasi di sekolah, Ibu. Ya, maksudnya gimana? Kok diambil begitu saja? Ini saya, kegiatan ini saya hubungkan dengan nilai yang ada di nilai organisasi sekolah, Ngetan, Ibu. Caranya gimana menghubungkannya? Coba dicek. Ini ada inisiatif. Hubungannya di mana inisiatif? Melakukan konsultasi pada kepala sekolah, Ngetan, sama untuk memilih media yang tepat ini. Ada enggak saat melakukan konsultasi ada nilai inisiatif enggak? Di. Nilai inisiatif. Di mana ini? Di setiap tahapan itu loh, di nilai-nilai tahapan. Ada enggak nilai inisiatif? Inisiatif itu kan ide ya. Ada enggak? Ada enggak? Ide untuk konsultasi itu berarti enggak masuk ke Ibu? Enggak masuk inisiatif? Ide untuk konsultasi dengan Ibu kepala, Ngetan, masuk inisiatif? Kalau konsultasi itu kan ya bukan inisiatif, Mbak. Ini nilai loh, Mbak. Kalau memang konsultasi itu kan memang untuk mendapatkan kesepakatan. Penggunaan media yang tepat itu seperti apa? Inisiatif itu adalah nilai. Apa, Mbak? Ada enggak pembahasan di nilai organisasi arti inisiatif? Ada enggak, Mbak? Biasanya ada, Mbak. Arti inisiatif di nilai organisasi. Ada sebentar. Inisiatif itu untuk kemauan untuk memulai sesuatu. Untuk kemampuan. Harus diterjemahkan memang inisiatif. Bukan konsultasi itu inisiatif. Aduh, ya. Apa, Mbak? Kemampuan untuk bertindak sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan terus? Kebutuhan pekerjaan yang? Kebutuhan, ya. Kalau konsultasi itu memang kebutuhan, Mbak. Ya, untuk mendapatkan keputusan apa yang akan kita lakukan. Tapi konsultasi itu bukan menjadi inisiatif. Arti inisiatif sendiri itu apa? Inisiatif. Kalau konsultasi kepada kepala sekolah itu sudah menjadi kebiasaan, ya. Ya, menjadi kebiasaan apa-apa harus dikonsultasikan dengan atasan, gitu loh. Kalau inisiatif. Jadi nggak bisa dimasukkan, Niki. Bisa dong. Oh, ya. Ya, Ibu. Nanti diperbagi. Mbak, saya mengatakan arti nilai inisiatif, inisiatif, menulis inisiatif dan pembelajar, itu jangan sembarangan mengambil dari nilai organisasi. Harus ada keselarasan dengan tahapan, nilai yang ada di tahapan. Kalau nggak ada, ya nggak usah. Oh, nge-nge. Tadi nilai organisasi apa saja? Coba sebutkan, Mbak. Memiliki integritas, kreatif dan inisiatif, inisiatif, pembelajar, menjunjung meritrokasi, terlibat aktif, tanpa pamri. Kalau integritas itu dinilai organisasi maksudnya apa, Mbak? Keselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan, Ibu. Iya, keselarasan. Terus apa lagi? Ada nggak yang bisa dipelajari untuk inisiatif? Eh, untuk integritas. Berwibawang, ya, Tan. Ceritanya begini, Mbak, ya. Kalau saat melakukan konsultasi, kepada kepala sekolah, kalau mau memasukkan integritas, Mbak, ya. Kan integritas, integritas itu, posisinya di mata pelatihan apa, Mbak? Integritas di... Ada jemen ASN, ya. Tuh, nilai kok di manajemen ASN, itu integritas itu nilai, loh, Mbak. Anekan, ya, Ibu, di akuntabilitas. Akuntabilitas, ya. Coba, putunya dibaca. Integritas itu bisa memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada publik atau stakeholder. Kalau mau menguatkan nilai organisasi, berikan saja. Saat melakukan konsultasi dengan kepala sekolah, saya memberikan kepercayaan dan keyakinan. Saya berintegritas, boleh, ya. Saya berintegritas saat melakukan konsultasi. Nah, baru itu menguatkan... Nilai organisasi UJP, Robert. Itu, Mbak, ya. Ya, Ibu. Ya, integritas itu artinya apa? di modul akuntabilitas. Ya, di sini, kita memuatkan apa yang ada di tahapan, nilai yang ada di tahapan, itu harus selaras dengan nilai organisasi. Gitu, ya, Mbak. Kalau mau mencari paksakan, ini misi keberapa? Misi ke-3. Tulis misi ke-3. Oh, nanti. Iya. Oh, nge. Kenapa, ya, karena ini kita bahas, Mbak. Sebenarnya ini pembahasan ini ada di ujian besok seminar LA. Tapi, Bu Eni kepingin, karena ini sudah ditulis, ini memperjelas. Ya, besok saat LA ini ditulis, ya, di hari hari. Karena itu ada nilainya. Harusnya enggak, Ibu, ceritakan di sini. Tapi enggak apa-apa. Untuk kebaikan peserta Latsar, Boyolai. Terima kasih, Ibu. Monggo-monggo. Ya, ini saya contohkan, ya, Mbak, dilengkapi, ya. Ternyata nanti setelah revisi laporkan hasilnya kepada coach. Oke. Terima kasih, Ibu. Monggo, Bu Maria, selaku moderator. Ya, maturnum, ini, Bu Eni, Mbak Fida, ya, Mbak Fida. Ada beberapa catatan tadi, ya. Ya, sudut pandang per isu. Lebih dari sisi kita, selaku penyelenggara pelayanan. Kemudian, rumusan isunya agar dilengkapi dengan lokusnya. Penyebab isu pada FISBON untuk disesuaikan hanya pada poin-poin yang itu berasal dari internal organisasi. Dan kemudian tadi, ya, ketepatan kita untuk mengidentifikasi atau, maaf, adanya keselarasan antara nilai-nilai dasar PNS yang diterapkan di kolom lima, itu ada keselarasan dengan nilai-nilai organisasi yang ada di kolom tujuh yang menjadi penguatan. Jadi, kalau yang tidak ada keselarasan, ya, tidak disebutkan. Tetapi, kalau yang ternyata ada keselarasannya, ada backup-nya dari penerapan nilai-nilai PNS di kolom lima pada setiap tahapan itu, itu berarti nilai-nilai organisasinya mendapatkan penguatan. Kurang lebih tadi seperti itu, ya. Dan ada satu poin yang saya tidak sempat mencatat. Nanti saya harap Mbak Fidja nanti cermat, ya, tadi mencatat yang terakhir yang Ibu sampaikan terkait dengan laporan LA. Jadi, apa tadi ya, Ibu Enia? Saya juga jadi penting buat saya juga, Bu. Begini, Ibu Maria, sebenarnya itu, ya, pengujiannya di kolom dua sampai lima, ya, tapi tidak apa memaparkan kolom enam dan tujuh, ya. Karena kolom enam dan tujuh nanti diujikannya, dinilainya saat laporan LA. Wah, kelihatan, ya, Ibu. Siap. Ya. Ya, baik. Penulisannya harus tahu, persis, paham, ya. Mengapa dia berkontribusi terhadap visi, misi yang mana, backup bukti-buktinya apa, kolom tujuh keselarasan dengan penerapan nilai PNS yang mana, gitu ya, Bu, ya. Oke, siap. Matur, Nulun. Baik, Mbak Siti, kita, Alhamdulillah, ya, itu semua akan, ya, akan menyempurnakan rancangan aktualisasi Mbak Siti, dan akan lebih mempersiapkan diri untuk nanti aktualisasi, habituasi, dan pada saat laporan besok, ya. Baik, nanti dua hari harus selesai, ya, perbaikan RA-nya, ya. Monggo, Mbak Siti, kalau ada kata penutup, silakan. Ya, terima kasih untuk Ibu Eni Karawati dan Ibu Maria, juga Ibu Nika Kusumaningse atas bimbingan, atas arahannya. Semoga bermanfaat untuk saya, demikian. Amin. Ya, Bu Nikas, pindah malih, Matur, Mbak Nukun, Ramuhipun. Dari kintu, Mbak Siti, mudah-mudahan nanti lancar dalam perlaksanaan aktualisasi habituasinya. Amin. 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 Kita akhiri sesinya Mbak Siti Mufidatul. Babilahi Taufik Walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Munggu, Pak Heri. Sudah bisa live, Nggak? Nggak. Terima kasih, Bapak. Hari, tetap semangat. Nggak, Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak Heri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Dr. Insinyur Eni Karnawati MSI selaku penguji sekaligus narasumber pada seminar rancangan aktualisasi pada siang hari ini. Dan yang saya hormati juga, Bapak Sumarno SPD, Kepala SD Negeri 1 Manyarang. Suka ngerah, Bapak. Selamat. Rancang, 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 Rancang. Dan yang kita banggakan bersama, Mbak Farida Nur Afifah SPD. Apa kabar, Mbak Farida? Alhamdulillah, Bapak Ibu. Tadi malam bisa tidur? Bisa. Nah, syukurlah. Baik, sebelum seminar kita mulai, alurnya nanti, yang pertama Mbak, kita persilahkan kepada Mbak Farida untuk memaparkan rancangan aktualisasinya selama kurang lebih 15 menit. Berikutnya nanti kami persilahkan kepada Bapak Sumarno selaku mentor untuk memberikan arahan dan dukungannya selama kurang lebih 5 menit. Dan waktu sepenuhnya nanti akan kita haturkan kepada Ibu Dr. Insinyur Erna Eni Karnawati MSI selaku penguji untuk berdialog dengan Mbak Farida untuk penyempurnaan rancangan aktualisasi. Baik, untuk menyingkat waktu Mbak Farida sudah siap ya. Ya, insya Allah siap. Ya, sudah dibuka filenya. Silahkan bisa dimulai. Ya, terima kasih Ibu Moderator atas waktunya. Ijinkan saya untuk memulai share screen ya Ibu. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Insinyur Erni Karnawati MSI selaku narasumber dan penguji pada RA saya. Kepada yang terhormat juga Bapak Kepala Sekolah saya, Bapak Sumarno SPD. Kemudian yang saya hormati juga Ibu Moderator Ibu Maria Susiawati ESOS MPA. Nah, perkenalkan nama saya Farida Nur Afifah. Saya bertugas di SD Negeri 1 Manyaran selaku guru kelas. Nah, berikut rancangan aktualisasi saya berjudul Optimalisasi Metode Pembelajaran Jarak Jauh atau PJJ yang inovatif di kelas 5 SD Negeri 1 Manyaran, Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boya Lali. Berikut profil SD Negeri 1 Manyaran yang mempunyai visi terwujudnya generasi yang bertakwa, berahlak mulia, mempunyai dan berkemampuan akademik yang madai sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian misinya ada lima misi, kemudian nilai-nilai dari sekolah kami yaitu pembelajar kreatif dan inovatif, terlibat aktif, akuntabel, dan konten mutu. Role model yang saya ambil dalam rancangan aktualisasi saya yaitu Bapak Dr. Andris Darmanto, beliau adalah Kepala Disdikbud Boya Lali. Beliau saya jadikan role model karena di dalam diri beliau terdapat nilai-nilai aneka, yaitu satu pribadi yang ramah. Beliau aktif memimpin Dinas Pendidikan Kebudayaan Boya Lali, kemudian beliau juga sosok pemimpin yang berdedikasi terhadap perkembangan pendidikan khususnya di Boya Lali, beliau juga bertanggung jawab terhadap tugasnya dan peduli terhadap bawahan dan dunia pendidikan. Kemudian isu yang saya ambil selama saya bekerja di SD Negeri 1 Manyaran, saya menemukan lima isu. Yang pertama, kurang optimalnya metode pembelajaran jarak jauh yang inovatif di kelas 5. Yang kedua, rendahnya komunikasi antara guru dan orang tua dalam rangka mendukung pembelajaran jarak jauh. Yang ketiga, belum optimalnya partisipasi siswa dalam mengumpulkan tugas. Yang keempat, terbatasnya penggunaan HP dan laptop dalam pembelajaran jarak jauh. Kemudian yang kelima, rendahnya partisipasi siswa dalam mengumpulkan tugas. Kelima isu ini, saya analisis dengan APKL dan USG, diperolehlah nilai-nilai sebagai berikut. Kemudian nilai yang tertinggi atau core isunya yaitu kurang optimalnya metode pembelajaran jarak jauh yang inovatif di kelas 5. Kemudian analisis penyebab masalah terhadap core isu dari segi man atau manusia yaitu belum adanya motivasi guru untuk memodifikasi metode pembelajaran jarak jauh. Dari aspek material, belum ratanya pemilikan HP Android oleh siswa khususnya. Kemudian dari segi metode, metode atau media pembelajaran yang digunakan belum optimal. Kemudian dari environment atau lingkungan yaitu kurangnya kesadaran siswa dalam mengumpulkan tugas. Kemudian tahapan-tahapan kegiatan yang saya lakukan, kegiatan maksudnya, ada enam kegiatan yang saya lakukan untuk menyelesaikan masalah itu. Yang pertama, melakukan pembelajaran menggunakan metode blended learning. Tahapan-tahapannya, yang pertama, melakukan konsultasi dengan kepala sekolah. Yang kedua, membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang ketiga, menyiapkan materi. Yang keempat, melakukan proses pembelajaran. Kemudian melakukan evaluasi. Output yang dihasilkan yaitu pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan sehingga siswa lebih mudah memahami materi. Kemudian nilai aneka yang ada dalam Bukan nilai aneka ya, Mbak. Bagaimana, Ibu? Nilai PNS. Bukan nilai dasar PNS. Oh, nilai dasar PNS. Ya, maaf, Ibu. Yaitu di sini ada transparan dan jelas. Itu dari akuntabilitas, sopan dan luas. Itu dari etika publik. Perbaikan berkelanjutan. Itu dari komitmen mutu. Disiplin. Itu antikorupsi. Kemudian yang membuat rencana pembelajaran. Membuat RPP. Itu jelas. Perhatikan kondisi siswa. Ungguh dan inovatif. Dan berorientasi kepada mutu. Kemudian dalam menyiapkan materi pelajaran. Itu efisien, efektif dan efisien. Berusaha melakukan inovasi. Kemudian saat melakukan proses pembelajaran. Bertanggung jawab dan disiplin. Saat melakukan evaluasi, yaitu mandiri dari nilai antikorupsi. Kemudian dari terkait visi-misi, ada tersebut di sini. Kemudian terkait agenda tiga, yaitu ada pelayanan publik, manajemen ASN, dan WOG. Kemudian kegiatan kedua, yaitu melakukan pembelajaran menggunakan powerpoint. Tahapan kegiatannya, menyiapkan materi, kemudian menyiapkan alat dan bahan, melakukan pembelajaran, mengevaluasi pembelajaran. Nilai dasar PNS-nya, yaitu efektif dan efisien, berorientasi pada mutu, bekerja keras. Kemudian saat menyiapkan alat dan bahan, efektif dan efisien, dan bekerja keras dalam menyiapkan materi. Saat melakukan pembelajaran, inovatif, sepenuh hati, dan penuh integritas. Saat mengevaluasi, saya melakukan dengan transparan dan jelas. Output yang dihasilkan, materi pembelajaran menjadi lebih jelas dan mudah dipahami oleh siswa. Kemudian akan berkontribusi kepada misi sekolah mengoptimalisasi proses pembelajaran dan bimbingan. Kemudian nilai dari sekolah, yaitu kreatif dan inovatif. Terkait masih sama, yaitu manajemen ASN, pelayanan publik, dan WOG. Kemudian kegiatan ketiga, menggunakan pelayanan prestasi untuk memotivasi siswa atau memberikan reward kepada siswa yang aktif dan berprestasi. Tahapannya, yang pertama, membiasakan siswa untuk senyum, salam, dan sapa. Yang kedua, membudayakan menyiikan lagu nasional. Yang ketiga, membuat tabel berisi bintang bagi siswa yang disiplin dan berprestasi. Yang keempat, melaksanakan kegiatan. Yang kelima, melakukan evaluasi. Nilai-nilainya, yaitu sopan santun dan respek. Tahapan yang kedua, bangga menjadi bangsa Indonesia. Kemudian, dalam membuat tabel, jelas dan objektif. Saat melaksanakan kegiatan, saya jujur objektif dan tidak membeda-bedakan siswa. Saat melakukan evaluasi, saya objektif. Kemudian, output yang dihasilkan, siswa menjadi termotivasi untuk lebih aktif dan disiplin. Kemudian, misi dan nilai sekolah, disebut di bawah ini, terkontribusi. Untuk mewujudkan nilai misi sekolah, mengoptimalisasi proses pembelajaran dan bimbingan. Kemudian, nilai-nilai di sekolah itu terlibat aktif. Terkait agenda tiga, pelayanan publik, manajemen ASN dan WOG. Kegiatan keempat, yaitu melakukan pembelajaran virtual. Tahapan yang pertama, melakukan koordinasi dengan kepala sekolah. Yang kedua, menyiapkan media. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran. Yang keempat, melakukan tanya-jawab kepada siswa. Saat melakukan koordinasi, saya berdisiplin dan integritas. Saat menyiapkan media, lainnya yaitu tanggung jawab, kerja keras dan disiplin. Saat melaksanakan pembelajaran, yaitu saya sesuai dengan perencanaan awal atau akuntabilitas dan kepedulian dan kebersamaan. Saat melakukan tanya-jawab, yaitu jelas atau akuntabilitas. Output yang diharapkan, siswa akan lebih tertarik dengan pembelajaran. Kontribusi terhadap misi sekolah, yaitu mengoptimalisasi proses pembelajaran dan bimbingan. Kemudian, nilainya terlibat aktif dan inisiatif. Kemudian, terkait dengan agenda tiga, masih sama. Pelayanan publik, manajemen ASN, dan WOG. Kegiatan kelima, yaitu kegiatan literasi tematik. Tahapannya, menyiapkan materi literasi. Yang kedua, menugaskan siswa mencari literasi dari internet. Tahapan ketiga, melaksanakan kegiatan membaca. Tahapan keempat, membuat resum dari materi yang dibaca. Kemudian, saat menyiapkan materi, ada nilai mandiri dan penuh tanggung jawab. Saat menugaskan siswa mencari literasi, yaitu konsisten dan jelas. Saat melaksanakan kegiatan membaca, luas dan rasa kebersamaan. Saat membuat resum, ada respek dan peduli. Kemudian, dari tahapan ini, terkait dengan agenda tiga, yaitu pelayanan publik, manajemen ASN, dan WOG. Output yang dihasilkan, diharapkan pembelajaran akan menjadi lebih menarik dan menyenangkan, sehingga siswa akan lebih mudah memahami materi. Kemudian, kontribusi terhadap misi sekolah, yaitu mengembangkan pengetahuan di bidang bahasa. Maaf. Di bidang bahasa. Enggak apa-apa, Mbak Karita. Lanjut saja. Kemudian, kegiatan yang keenam. Melakukan evaluasi secara keseluruhan. Di sini, kami melakukan evaluasi dari setiap kegiatan di atas, dari kelima kegiatan tersebut. Nilainya objektif dan jujur. Kemudian, output-nya diharapkan akan memperoleh hasil evaluasi dari setiap kegiatan. Kontribusi terhadap misi sekolah, yaitu mengoptimalisasi proses pembelajaran dan bimbingan. Dan nilai sekolahnya akuntabilitas. Jadwal kegiatannya selama nanti melaksanakan aktualisasi, pada tanggal 29-3 Agustus akan melakukan kegiatan yang pertama. Pada minggu pertama Agustus, 4-9 Agustus, melakukan kegiatan kedua. Pada tanggal 10-18 Agustus, kegiatan ketiga. 9-24 Agustus, melakukan kegiatan keempat. Tanggal 25-28 Agustus, akan melakukan kegiatan kelima. Pada tanggal 20-28 Agustus. Minggu keberapa? Minggu terakhir. Minggu pertama 30 Agustus sampai 3 September atau minggu pertama September, akan melakukan kegiatan yang ke-6. Berikut pemaparan dari saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya mohon kepada Ibu Narasumber atau Ibu Penguji untuk memberikan masukan terhadap rancangan aktualisasi saya. Waktu sepenuhnya, saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Baik, terima kasih Mbak Farida. Kita luput loh, ya? Iya, Ibu. Saya baru habis melahirkan. Ya, enggak apa-apa. Sudah ada yang mengasuh, toh? Sudah ada yang menjaga. Nah, enggak apa-apa. Suara masuk, enggak apa-apa. Mbak Farida tetap fokus saja. Baik. Pak Sumarno, monggo kami aturkan legel. Bagam Bapak memberikan arahan dan dukungan untuk Mbak Farida. Monggo Bapak. Terima kasih, Ibu. Selamat siang dan salam sehat untuk kita bersama. Yang pertama, kami ucapkan selamat untuk Mbak Farida yang habis melahirkan kemarin. Dan semoga tetap sehat dan tetap semangat. Terima kasih. Selanjutnya, Ibu moderator yang dapat saya disini, saya terima kasih sekali untuk Mbak Farida untuk dalam kegiatan panjenengan memang sangat-sangat mendukung di sekolahan kami sesuai dengan visi-visi. Sekolahan kami terutama yang misi yang kedua, yaitu mengoptimalkan proses pembelajaran dan pimpinan untuk siswa. Dan apalagi di masa pandemi ini. Jadi memang dari semula, Mbak Farida masuk di SD 1 Manyaran, itu sudah saya pria-rakan untuk istilahnya mengembangkan proses pembelajaran yang lain daripada yang lain karena masa pandemi ini. Dan di kegiatan ini, itu memang mendukung sekali dalam pelaksanaan kegiatan di SD 1 Manyaran. Jadi saya hanya mendorong, memotivasi pada Mbak Farida, monggo itu rancangan aktualisasi dan habituasi nilai-nilai dasar kedudukan dan peranan PNS dalam NKRI yang panjang dengan rancang itu dilalui, proses demi proses, dan tetap semangat. Saya sebagai orang tua hanya mendoakan semoga selalu sehat. Harapan saya itu dilaksanakan dan kami sebagai kepala sekolah mendukung dan memfasilitasi semua kegiatan dari tahapan demi tahapan. Satu hal yang mungkin bisa nanti dilaksanakan Mbak Farida selain di kegiatan keempat tadi ya. Itu selain menggunakan powerpoint mungkin bisa biar anak itu lebih tertarik mungkin dengan animasi begitu mungkin anak lebih tertarik. Namun demikian pada dasarnya seperti awal saya memberikan arahan pada Mbak Farida di masa pandemi ini, jangan terlalu memberatkan anak. Itu yang utama. Jadi selalu memotivasi anak, mengedukasi anak tentang hal kesehatan. Jadi yang utama adalah kesehatan dulu. Yang kedua baru, Monggo Materi itu berlanjut sebagai panjenengan sesuai dengan harapan dan visi-misi SD 1 Manyaran. Sebagai guru pembelajar, kamu tetap selalu berusaha untuk lebih maju sesuai dengan keadaan. Saya kira itu Bu, saya sebagai Kepala Sekolah hanya bisa memfasilitasi, mendoakan supaya kegiatan ini berjalan lancar tanpa aral suatu apapun. Demikian. Baik, maturnumun Pak Marno, selaku mentor yang sudah mengkonfirmasi bahwa apa yang direncanakan oleh Mbak Farida ini memang merupakan kebutuhan sekolah saat ini dalam situasi pandemi. Dan terima kasih atas dukungannya. Dan harapan Pak Marno, mudah-mudahan nanti Mbak Farida akan terus mengembangkan metode-metode yang lain, aplikasi-aplikasi yang lebih menarik dengan memanfaatkan teknologi informasi seoptimal mungkin yang membuat anak-anak menjadi semakin bergairah untuk belajar, tetapi tetap dengan mengutamakan kesehatan. Tadi ya Pak Sumarno, saya kira itu tepat sekali. Baik, untuk waktu berikutnya, sepenuhnya kami aturkan kepada Ibu Dr. Insinyur Eni Karnawati MSI selaku penguji untuk berdialoh dengan Mbak Farida. Mbak Farida dicatat sebaik-baiknya ya. Monggo Ibu, kami persilahkan. Terima kasih, Tuts, selanjutnya selalu bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Sumarno SPG, yang berkenan bergabung di seminar rancangan aktualisasi Ananda Farida Novati. Mbak Ida, Mbak Ida tolong buka di sini ya Mbak. Oh, sebelumnya saya ucapkan ini ya Mbak, selamat. Iya Ibu, terima kasih. Pertama? Ketiga Ibu. Wow, ternyata sudah tiga ya. Oke Mbak, itu ya Mbak, identifikasi isu. Iya. Apa arti isu sih Mbak? Isu menurut saya itu masalah yang harus diselesaikan, Ibu. Masalah yang harus diselesaikan. Masalah apa? Di mana? Masalah di tempat kerja saya. Iya, ya coba identifikasi isunya. Identifikasi. Nah, tolong kalau itu masalah di tempat kerja, lukusnya dilengkapi. Tempat kerjanya di mana ini? Oh iya, di kelas lima berarti di sini ditambahkan di SD Negeri Satu Menyaran gitu ya Ibu? Iya, Kabupaten, Boyol, semuanya. Oke Mbak, sebenarnya isu itu menjadi perbincangan siapa sih Mbak? Ini menjadi perbincangan masyarakat, khususnya kalau di sini di sekolah biasanya berarti siswa, kemudian wali murid, guru-guru, berarti stakeholder. Mbak, sebenarnya isu itu ya, itu yang membicarakan siapa? Dari sudut pandang siapa? Isu itu berarti dari sudut pandang saya sebagai salam ASN. Gimana Ibu? Isu itu arti aktual apa? Arti aktual sudah? Arti aktual itu, jadi isu itu memang benar-benar terjadi Ibu. Dan sedang hangat-hangatnya dibicarakan di dalam masyarakat. Oleh, oleh apa? Gimana Ibu? Dibicarakan terus? Oleh masyarakat. Maksudnya stakeholder-nya. Iya, stakeholder atau masyarakat ya Mbak? Iya, berarti kalau masyarakat membicarakan, apa yang dibicarakan? Iya, mereka kan sekarang ini mengeluh tentang pembelajaran jarak jauh. Iya, mengeluh kan? Berarti hal-hal yang negatif, pelayanan seorang PMS kan yang dikeluhkan. Iya, nah coba ya. Belum optimalnya partisipasi siswa dalam mengumpulkan tugas, itu sudut pandangnya siapa? Sudut pandang saya itu. Iya, benar enggak? Sudah menyalahkan siswa. Iya, tidak benar. Tolong diperbaiki ya. Coba, benar. Satu saja tunjukkan. Nanti yang lain bisa mengikuti. Kalau belum. Dari sudut pandang. Sudut pandang. Pelayanan kita. Yuk. Misalnya guru yang kurang inovatif. Ini lho mbak, yang satu, isu yang bawah ini. Isu yang bawah ini. Yang pertama ya ini ya, enggak ada tulisannya isu keberat. Oh iya, ada ya. Ketiga ya. Oh lah tulisannya enggak jelas. Apa mbak? Ini. Ini coba dirubung mbak. Belum optimalnya partisipasi sama itu apa? Belum maksimalnya. Apa ya? Kalau siswa itu tidak optimal mengumpulkan tugas, jangan disalahkan semuanya. Gurunya juga perlu disalahkan. Berarti apa? Kesalahan gurunya apa? Kurang memotivasi siswa dalam mengumpulkan tugas. Ya, dalam mengumpulkan tugas. Tolonglah diperbaiki. Kemudian yang di atasnya, rendahnya komunikasi guru boleh. Yang berikutnya yang paling atas, kurang optimalnya metode boleh. Nah ini yang kelima, rendahnya kontrol orang tua dalam pemakaian HP pada siswa. Aduh, itu enggak ambil. Ya ini saya menyalahkan berarti. Mohon maaf ibu. Tolonglah, coba ya. Tolonglah, coba ya mbak. Jangan memperkenalkan. Mungkin perlu pendampingan kepada orang tua, agar siswa memakai HP yang untuk pembelajaran sekolah saja. Oh ya, oke ya. Terbatasnya penggunaan HP atau laptop dalam proses pembelajaran jarak jauh. Ini maksudnya gimana? Kan ada sebagian siswa yang tidak mempunyai HP Android gitu. Jadi. Kok disalahkan siswa? Nah kalau mau menyelesaikan nanti apa? Sekolahan mau memberikan laptop atau HP. Kan tidak, kan? Ya. Ya tolong cari ya mbak pengantinya. Pengantinya oke. Cari aja. Terus sekarang buka di Visbon. Visbon, ya. Maaf mbak, ini tolong lengkapi dengan lokus ya. Oh iya. Gaya di sini. Semuanya. Yuk. Visbon. Visbon. Nah Visbon mbak, arti Visbon ini apa sih mbak? Visbon kan artinya tulang ikan ya ibu. Jadi di sini maksudnya dari unsur-unsur ini, empat unsur ini, menjadi penyebab belum optimalnya pembelajaran jarak jauh di kelas 5 SDN 1 masyarakat. Kemudian ini yang mau diselesaikan, yang warna kuning-kuning ini? Iya. Ya coba, material. Belum meratanya kepemilikan HP Android oleh siswa. Terus solusinya sekolah mau memberikan HP? Enggak ibu. Oh iya. Ya kan enggak pas kan? Iya. Berarti yang bisa kita selesaikan. Saya selesaikan gitu. Main material, metode itu posisinya ada di sekolah? Kalau memang ini belum rata dan mau memberikan HP ke siswa, boleh saja. Iya, iya mbak ya? Iya ibu. Oke ya, tolong ya ini diperbaiki. Yuk sekarang ke kegiatan. Kegiatan. Kegiatannya. Iya. Apa saja? Ya, nanti yang lain bisa mengikuti untuk perbaikan. Satu, yang mana mbak? Oh ini, di fullscreen. Nah ya, ini mbak Anu tidak konsisten ya. Di sini, setiap tahapan muncul agenda 3. Tetapi di slide kegiatan berikutnya, ya slide berikutnya, itu emang satu, apa hanya di kegiatan. Maksudnya biar ringkas gitu ibu saya menulisnya. Biar ringkas. Memang agenda 3 itu hanya dikaitkan di kegiatan mbak. Berarti bukan tahapan ya, ibu ya? Bukan, nanti kalau tahapan akan kesulitan. Coba, aku mau tanya ya. Kalau biar ringkas ya. Yang ringkas saja. Yang kedua mbak, coba buka. Karena ini tidak benar kalau setiap tahapan. Yang kegiatan 2. Untuk contoh saja. Yuk berikutnya. Yang kegiatan 2. Ya, boleh. Nah, melakukan pembelajaran menggunakan powerpoint. Agendantikanya apa mbak? Agendantikanya? Tiga-tiganya. Tiga-tiganya boleh ya di uji ya. Kenapa menggunakan agendanya pelayan publik? Iya, ini kan di sini penggunaan powerpoint ini kan termasuk inovasi ya, ibu ya. Jadi ini kan sangat berguna untuk kepentingan dari... Tepang gitu, alasannya mbak. Kalau pelayan publik memang melakukan pembelajaran menggunakan powerpoint itu, pembelajaran itu sudah melayani. Iya. Iya, sekarang manajemen ASN. Alasannya apa? Di sini sebagai ASN kan perlu melakukan inovasi. Loh ini sudah pembelajaran. Inovasi tau mbak? Oke. Ini kan sudah melayani. Iya. Tau mbak, inovasinya dimana? Ini kan sudah pelayanan loh mbak. Melakukan pembelajaran kok inovasi. Yang titik berarti di powerpoint-nya itu, ibu. Biasanya kan cuma di-share di grup PA, suruh baca materi, mengerjakan tugas seperti itu. Nah ini menggunakan powerpoint termasuk inovasi begitu menurut saya, ibu. Enggak lah. Kalau itu mau inovasi, berarti di kegiatannya ada enggak? Menyusun powerpoint sebagai inovasi ada enggak di kegiatan sebelumnya? Kan enggak ada mbak. Iya. Powerpoint itu hal yang lumrah mbak. Iya ibu. Masih. Kan enggak pasto akhirnya. Nah kenapa world of government? Alasannya apa? World of government-nya, di sini, dalam melakukan pembelajaran ini mungkin bisa sesuai dengan apa ya ibu ya? Nah sulit. Iya sulit. Untuk hanya satu kegiatan, katanya diringkas aja sulit kok memberikan alasan. Apalagi tahapan. Ya sudah mbak, sedang melakukan pembelajaran menggunakan powerpoint, ya titik pelayanan publik, sedang melalui kan? Iya ibu. Tidak usah ditambah manajemen ASN world of government kalau alasannya tidak tepat. Begitu ya mbak ya? Iya ibu. Terus slide berikutnya coba. Ini enggak komplit loh slide. Oh masih. Outputnya. Terus lanjut. Sekali lagi. Nah, misi keberapa mbak mengoptimalisasi proses pembelajaran dan bimbing? Kedua ini sepertinya. Tulis misi keberapa. Di sini, iya. Dipertanggungjawabkan loh mbak di penilaian akhir. Nilai kreatif dan inovatif, itu apa maksudnya? Di sini kan nilai kreatif dan inovatif sudah ada di sebelah kami, jadi menurut saya pembelajaran menggunakan powerpoint ini termasuk tindakan yang kreatif dan inovatif gitu. Mbak, dengan itu nulis kok ya masih dikaitkan termasuk itu loh mbak. Kok bisa ada nilai kreatif dan inovatif itu? Nilai kreatif dan inovatif di atas ada enggak kreatif inovatif? Di atas ada nilai, di bawah ada nilai. Bedanya apa mbak? Yang merah itu kan nilai. Iya, ini saya ambil dari tadi, aneka tadi. Apa mbak aneka? Nilai dasar PNS maksud saya, maaf. Apa mbak? Nilai-nilai dasar PNS ibu. Iya, mana? Ada enggak kreatif dan inovatif di atas ini? Tidak ada ibu. Ada inovatifnya satu aja. Apa? Melakukan pembelajaran itu sebuah inovasi enggak? Kan itu tugas seorang guru mbak. Iya. Iya mbak ya? Iya ibu. Aduh, ini mbak gimana ini? Mengaktualisasi nilai kok enggak pas? Melakukan pembelajaran kok inovasi? Dari dulu saya kecil ya, itu sudah menerima pembelajaran. Kecuali kalau pembelajarannya itu inovasinya. Inovasi itu artinya ada nilai manfaat yang berbeda, yang melebihi sebelumnya. Gitu loh mbak. Iya ibu. Ini sebenarnya menuliskan nilai itu apa sih mbak? Saya tanya, ini sebenarnya Bu Eni enggak akan sampai ke sini, tapi membantu peserta karena ini besok dinilai di laporan akhir. Tapi kalau menulis nilai saja enggak tahu maksudnya, ya aduh. Mbak, kok bisa kreatif dan inovatif itu maksudnya apa? Diambil dari mana? Ini kan diambil dari nilai-nilai sekolah ibu yang bawah ini. Oke, terus maksudnya apa? Diambil nilai sekolah, terus masuk ditulis gitu aja? Ini secara ringkasnya. Secara ringkasnya, jangan ketawa lah mbak. Jelaskan, ayo. Jadi maksudnya kan di sini kan sebelumnya pembelajaran itu yang jarak jauh ya ibu ya. Yang sudah berlaku itu hanya menggunakan LKS. Mbak, di kolom tujuh itu sebenarnya apa sih mbak? Di kolom tujuh itu kontribusi terhadap visi, misi sekolah, dan nilai-nilai sekolah. Oh, kontribusi. Ada berapa kolom? Nah ini ya. Kegiatan. Aduh, aduh. Mbak, mbak. Kolom tujuh apa mbak dibuka lagi ya mbak? Tolong dipelajari. Oh, enggak. Iya, itu penguatan nilai organisasi. Artinya yang akan diakualisasi itu ada nilai yang selaras. Yang artinya menguatkan nilai organisasi. Oke ibu. Ya, paham mbak? Iya ibu, paham. Nanti belajar panduannya sesuai modul. Oke ibu. Tanya nilai aja, enggak tahu maksudnya, asal menulis. Ya, enggak tahu maksudnya kenapa kreatif dan inovatif. Begitu ya mbak, itu hanya mencontohkan saja, itu harus ada keselaran. Terima kasih. Ya, dengan nilai yang warna merah ini. Kalau enggak selaras, itu diperlukan. Tapi kalau di sini ada inovatif, di merah ini ada inovatif, tapi melakukan pembelajaran itu bukan inovatif mbak. Itu sudah tugas seorang guru. Ya, mana inovasinya. Oke, saya kira itu ya mbak. Tolong mengaktualisasi nilai itu sesuaikan dengan tahapan. Jangan asal saja inovatif-inovatif ya. Membuat powerpoint itu kan sudah baku. Begitu loh mbak ya. Ya bu. Yuk silakan saya kembalikan ke coach. Baik, terima kasih Bu Eni. Mbak Farida. Ya. Ya, memang sepertinya mbak Farida perlu lebih mencermati, kemudian lebih memperhatikan jika ada arahan ataupun ada petunjuk-petunjuk maupun panduan-panduan yang ada. Ya, tadi saya mencatat agar mbak Ida memperbaiki isunya supaya dari sudut pandang kekurangan dari kita selaku penyelenggara pelayanan dan agar dilengkapi dengan lokusnya. Ya. Dan di visbon tadi agar penyebab-penyebabnya semua berasal dari internal organisasi kita. Ya. Ya, dan yang diselesaikan sesuai dengan tugas fungsi maupun kemampuan. Baik. Dan tadi yang terakhir maksudnya adalah agar nilai-nilai organisasi yang ada di kolom tujuh yang di situ dinyatakan sebagai mendapat penguatan gitu ya dari kegiatan kita. Maka itu harus selaras, harus ada nilai-nilai yang selaras yang ada di kolom lima, nilai-nilai dasar PNS yang selaras dengan nilai-nilai organisasi yang ada di kolom tujuh. Kalau tidak ada backup nilai-nilai yang selaras di kolom lima, maka sebaiknya itu tidak disebutkan. Berarti dia tidak mendapatkan penguatan. Mengatakan ya, Ibu? Oke. Ibu, terima kasih atas masukannya. Ya, termasuk tadi. Kalau di R.A. ditulis enggak misi keberapa, misi keberapa? Di R.A. Nanti dilihat lagi. Ya, dilihat lagi ya. Baik, terutama ini tadi, nilai-nilai di kolom tujuh harus dikaitkan dengan nilai-nilai di kolom lima, selaras atau tidak. Ngerti, Ibu? Iya, Ibu. Oke, baik. Silahkan apabila ada kata penutup dari Mbak Ida, silahkan. Ya. Terima kasih, terutama untuk Ibu Eni Karnawati atas masukan terhadap rancangan aktualisasi saya. Semoga ke depannya saya dapat menyelesaikan masukan-masukan dari Ibu dengan baik dan benar. Ya. Pak, nanti revisinya kirim ke Coach ya, diberitahukan sudah direvisi ya. Oh iya. Gak, Ibu. Monggo, moderator. Ya. Baik, Mbak Ida saya tunggu dalam dua hari ya. Dua hari. Perbaikan RA dalam dua hari saya tunggu. Jangan terlalu lama. Baik, Pak Sumarno, Matur Nuwun, Spindah Mali, Matur Nuwun, dukungan ini pun bagi Mbak Farida mudah-mudahan nanti lancar semuanya. Min. Min. Maka seksi, maaf sesi seminat dari Mbak Farida bisa kita akhiri. Babilai Taufik Waridaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur Nuwun. Monggo, Pak Heri. Pak Farida tetap semangat. Siap, 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 siap. Baik. Siap. Coachnya juga, mentornya juga sudah siap? Ampun ya, Pak Suratno. Iya, Pak. Insya Allah siap, Pak. Baik. Terima kasih, Pak Heri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Dr. Insinyur Eni Karnawati MSI, selaku penguji sekaligus narasumber pada seminar rancangan aktualisasi kita hari ini. Yang saya hormati juga, Bapak Suratno SPD, Kepala SD Negeri 2 Mongkrong. Selamat datang, Bapak. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat datang. Mudah-mudahan kehadiran Bapak menambah semangat nanti untuk kutro buahnya. Kita banggakan bersama Mbak Jamar Januarti SPD. Apa kabar Mbak Jamar? Alhamdulillah, baik. Di malam bisa tidur nggak? Bisa, Pak. Harus istirahat. Buah, saya ini soconya kelihatan sayu gitu. Sayu aslinya atau pulang tidur ini. Menunggu dari pagi, Bu. Oh gitu, baik. Semangat ya, saking semangatnya untuk seminar ini ya. Baik. Sebelum seminar kita mulai, alurnya nanti. Pertama-tama kita persilahkan Mbak Jamar untuk paparan kurang lebih 15 menit. Dan berikutnya nanti kepada Bapak Suratno, kami persilahkan untuk memberikan arahan dan dukungan selama kurang lebih 5 menit. Dan waktu sepenuhnya nanti kita haturkan kepada Ibu Penguji untuk berdialog dengan Mbak Damar untuk penyempurnaan rancangan aktualisasinya. Baik, untuk menyingkat waktu, Mbak Damar sudah dibuka filenya. Silahkan, bisa dimulai. Sebelumnya, Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Senior Enina Nawati MSI selaku penguji. Yang saya hormati sepak surat malam segeri selaku monitor saya. Yang terhormat Ibu Maria Sosial Bati ESOS MPA selaku koca ya. Sebelumnya, mohon izin syaslin, Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat jelah ya? Enggak. Oke, perkenalkan, saya Dama Januarty, jabatan saya guru kelas SD Negeri Duang Mokro. Pada ketempatan hari ini, saya akan memaparkan rancangan aktualisasinya. Yang berjudul, optimalisasi penalaman nilai karakter melalui multimedia komik dan video pembelajaran jarak jauh pada siswa kelas 1, Sekolah Dasar Negeri Duang Mokro, Kecamatan, Wonosegul, Kabupaten Boya Lati. Yang tampil pada layar Bapak Ibu adalah Uni Terda, SD Negeri Duang Mokro, Tampak Depan. Saya memiliki visi maju dalam prestasi betapa berputih dan berputih pakati luhur dengan 6 misi yang sudah saya kaparkan di layar. Kemudian, mempunyai nilai-nilai organisasi religius, jujur, disiplin, kreatif, demokratif, dan komunikatif. Sehingga nanti apa yang saya lakukan pada rancangan aktualisasinya, saya berkontribusi terhadap visi dan misi nilai organisasi SD Negeri Duang Mokro ini. Rol model saya adalah Jokor Zekomuliasi, beliau adalah Psikologi Anak dan Ketua Umum Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Banyak yang dapat saya contoh dari beliau, yaitu kepemimpinannya terkait dengan akuntat di lujud, kemudian pengabdian diri beliau di bidang sosial, termasuk dalam sila ke-2 nasionalisme, terkait dengan didapatkannya pengharjaan sosial aktiviti dari World Children's Day Foundation UNICEF. Kemudian, kedua beliau dipakai di perjalanan dan peduli terhadap pendidikan anak, kemudian beliau juga selalu berinovasi di pendiri homeschooling, kakseker, dan penulis utama. Kemudian beliau juga sosial yang sederhana dan berperceteran sesuai dengan aneka anti-korupsi. Sebagai seorang guru, saya melakukan beberapa masalah di SD yang menurut saya perlu didari solusinya. Masalah itu saya paparkan pada slide di bagian kiri. Ada lima masalah, yaitu belum optimalnya penanaman nyerai karakter, belum belajar dan serajar di kelas 1 SD negeri, 2 mengprong, kurangnya suma siswa masuk SD, kurangnya pemangkulan literasi dan mengurangi, kurangnya bersadar siswa tertinggi, tukar sebahaya terhadap siswa lain, kemudian belum adanya website sekolah. Dari kelima isu ini, langkah pertama yang saya lakukan yaitu dengan menganalisis menggunakan analisis APKL. Analisis APKL saya digunakan untuk menilai kualitas dan ketetakan isu. Kriteria APKL sendiri aktual, problematik, pelayakan, dan kekelayakan. Soalnya sudah saya pampang pada slide, dan kemudian saya mengambil tiga nilai tertinggi yang memenuhi kriteria APKL. Ketikanya sudah saya masukkan ke dalam slide, yaitu belum optimalnya penanaman nilai karakter, kurangnya pemangkulan literasi dan numerasi, dan juga kurangnya dengan siswa masuk SD. Nah, setiap permasalahan ini adalah saya lakukan analisis, lakukan menggunakan analisis UFG dengan tujuan untuk mendapatkan core isu. Kemudian didapatkan core isu yaitu belum optimalnya penanaman nilai karakter pembelajaran jarak jauh di Keras atau SD Negeri Dua Memangkran. Dari core isu ini bersumber dari isu manajemen ASN, karena penanaman nilai karakter merupakan salah satu tanggung jawab dari guru keras, kemudian goal of government, yaitu dalam nilai karakter khususnya pembelajaran jarak jauh, saya membutuhkan kerjasama dan kolaborasi dengan orang tua siswa sebagai pendadik belajar di rumah. Kemudian sebagai pelayanan budi, saya sebagai guru memberikan pelayanan sepenuh hati untuk memberikan kekuasaan kepada konsumen saya, yaitu siswa dan juga orang tua dalam memberikan karakter yang kait bagi siswa, seperti itu. Setelah mendapatkan core isu, langkah selanjutnya yaitu saya menganalisis penyebab isu menggunakan diagram TISPON. Diagram ini saya menggunakan kriteria M, yaitu men, kurangnya persiapan guru dalam rangkaan pembelajaran jarak jauh, material, belum adanya media pembelajaran menarik, bermakna dari nilai karakter, kemudian juga kurang menariknya video pembelajaran, kalau kriteria nasibnya, belum adanya panduan belajar bagi siswa dan orang tua selaku pendamping di rumah, kemudian belum efektifnya alat evaluasi nilai karakter dan media, dan metodenya belum memanfaatkan media sosial dalam proses pembelajaran. Dan dengan fokus penyelesaian penyebab isu potensial, maka diharapkan isu prioritas belum optimanya penerbangan nilai karakter pembelajaran jarak jauh di kelas 1 SD Negeri Cua Maklong dapat tersebut reka. Berdasarkan polis itu, maka saya merumutkan kegeseran pemencahan itu dengan judul Optimalisasi Penanangan Nilai Karakter melalui multimedia komik dan video pembelajaran jarak jauh pada siswa kelas 1, Sekolah Dasar Negeri 2, Mongroh, Kecamatan, Monosokoro, Kabupaten Boya Nari. Dari dasar-dasar pembelajaran isu ini, saya membaginya menjadi 6 kegiatan, yaitu membuat rancang pembelajaran jarak jauh dengan maaf, dengan sebuah kegiatan tugas pokok SKP, kemudian membuat media komik untuk menangankan nilai karakter, sebuah kegiatan inovasi, membuat video pembelajaran yang menarik, sesuai dengan tugas pokok saya, mengajar, meskipun itu menggunakan video, kemudian memanfaatkan media sosial YouTube pembelajaran, merupakan sebuah kegiatan inovasi saya, membuat panduan belajar dari siswa dan orang tua, sebagai pendaki siswa di rumah, yaitu sumber kegiatannya tugas pokok, kemudian membuat dan melaksanakan evaluasi bagi siswa, dengan lembar observasi penerian diri, dan juga bagi orang tua, yaitu lembar observasi penggunaan media. Dalam kegiatan satu, dalam membuat rendahkan pembelajaran dan menjauh dengan tantang, terdapat menjadi picarakan kegiatan, langkah kegiatan yang pertama yaitu, melakukan konsultasi rencana kegiatan dengan atasan jantar penerja, dengan, dengan, dikaitkan dengan api dari bayi, yaitu kegiatan akuntabilitas, kemudian nasionalisme, karena saya bersedia dengan senang hati pendari masyarakat, kemudian, saya memanfaatkan apa yang saya lakukan, yang masukkan kepada atasan saya, merupakan nilai etika publik, kemudian, apa yang saya lakukan, konsultasi rencana kegiatan ini, merupakan upaya perbaikan kelanjutan komitmen mutu, kemudian saya disiplin pengumuman, waktu yang diberikan kepada saya saat konsultasi, ini merupakan nilai antikorupsi. Rata kegiatan ini juga, berkaitan dengan manajemen ASN, yaitu pelaporan apa yang akan saya lakukan itu, merupakan tugas dan pengujar saya, kemudian, keterkaitan dengan WOG, bahwa apa yang saya lakukan ini, melibatkan perizinan dari atasan, dan juga, membutuhkan saran dari pihak lain, yaitu rekan kerja. Kemudian, maka yang kedua, yang menyiapkan tentang kerja dan alokasi waktu, keterkaitan dengan api dan dua, yaitu, saya membuat rencana kerja dan alokasi waktu dengan jelas, yaitu akuntabilitas, kemudian, saya luas kegiatan perubahan yang mungkin akan terjadi, ini termasuk niraat di kakubik, kemudian, saya membuat menyiapkan rencana kerja dan alokasi waktu, ini adalah upaya efisiensi kerja, merupakan komitmen mutu, dan apa yang saya siapkan dalam rencana kerja dan alokasi waktu ini, saya akan bertanggung jawab, dan menyiapkan rencana kerja dan alokasi waktunya adalah upaya efisiensi kerja saya, untuk memberikan pelayanan dan kepuasan terhadap orang tua dan siswa. Untuk langkah ketiga, yaitu membuat RPP jarak jauh, saya konsisten membuat RPP sebelum pembelajaran, merupakan nilai akuntabilitas, kemudian, saya selalu melakukan pembiasaan, berdua sebelum melakukan sesuatu, membuat RPP jarak jauh merupakan inovasi saya, mengubah RPP tanpa pembelajaran menjadi RPP jarak jauh, kemudian, saya mandiri, membuat RPP jarak jauh, terkaitan dengan agama, akindak tiga, yaitu manajemen AFN, membuat rancangan pembelajaran jarak jauh, ini merupakan tugas dan tanggung jawab saya, sementara AFN. Output dari kegiatannya adalah RPP jarak jauh, berkontribusi terhadap misi yang disini organisasi, yaitu manajemen dalam kisah, orang-orang berbahaya dan berbicara di pekati lukur, misinya meningkatkan kira-kira keluarga sekolah, berbicara keberasian program sekolah, kemudian, memuatkan keadaan yang disini. Dalam agenda 2, mohon maaf, dalam kegiatan selanjutnya, kegiatan 2, membuat badan berkontribusi, memperkanamkan kegiatan yang disini, terbagi menjadi tiga silahat kegiatan, yang pertama, mencari sumber materi dan sumber bermuatan nilai karakter, yang ketepaitan akhirnya, mencari sumber materi dan sumber materi dan sumber materi dan sumber materi, silahkan keempat, saya membutuhkan saharan dari lewat kerja, dan sumber materi dan sumber materi, termasuk nilai nasionalisme. terkaitan dengan agendatitas, manajemen ASN, yaitu, mempersiapkan segala sesuatu dalam pengajaran itu, merupakan tugas gantung jawab saya. untuk langsung dan dalam bukma kita bisa dibaca karena tidak tepat penempatannya oke langkah akan terjadi yaitu menyiapkan aplikasi pembaharan komik kemudian alat terkait yaitu membuat video komik, komik dari kebenaran ini adalah komik nilai karakter ini berkontribusi terhadap yang mesti melaksanakan pembelajaran yang aktif dan kreatif kemudian melaksanakan kuartis keamanan secara kreatif kemudian menguatkan nilai untuk kegiatan ketiga membuat video komik, menangani tersebut ini jadi 3 lautan yang kegiatan yaitu mempersiapkan keamanan video dan setting tersebut terkaitannya disip dan anti korupsi dan BOK melakukan perekaman video pembelajaran terkaitannya akun aktivitas sopan etika pembaharan terkaitan dan anti korupsi dan manajemen ASN maka terkaitan memperkenalkan media komik ke dalam video pembelajaran yaitu proses editing untuk kegiatan video pembelajaran berkontribusi terhadap misi meningkatkan kegiatan baca mengajar dan memuatkan nilai komunikatif kegiatan yang keempat yaitu memanfaatkan media sosial youtube dalam proses pembelajaran terbagi dari 3 lautan yaitu membuat akun terkaitan agenda 2 yaitu akuntabilitas berantikorupsi kemudian agenda 3 manajemen ASN langkah yang kedua yaitu mengunggah video ke media youtube terkaitan agenda 2 yaitu penggunaan etika publik efisiensi komitmen motor dan layanan publik dan langkah yang terkaitan di video pembelajaran kepada orang luar dan serta didi terkaitan agenda 2 sopan baik etika publik di situ anti korupsi dan layanan publik output kegiatan seempat ini ada terubahnya video pembelajaran seperti itu berkontribusi terhadap misi mengembangkan pembelajaran dan budaya kompetensi dalam upaya meningkatkan prestasi kemudian menguatkan nilai kreatif dan inovasi kegiatan yang kelima membuat kanduan belajar bagi belajaran cara jual bagi siswa dan orang luar selalu pendari siswa di rumah terbagi dari suara kegiatan membuat kanduan belajar bagi orang luar dan siswa dan menyampaikan panduan belajar kepada siswa dan orang luar melalui 22A terkaitan agenda 2 dan 3 sudah dapatkan di slide outputnya tersedianya panduan belajar berkontribusi terhadap peningkatan kegiatan belajar menguatkan dan upingan meningkatkan kepercualian wajah sekolah dan masyarakat dan menilakan pendidikan dan menguatkan nilai demokratis dan komunikatif untuk kegiatan yang terakhir membuat dan melaksanakan evaluasi nilai karakter dan penggunaan media terbagi menjadi empat lakang kegiatan membuat lembar penilaian TV siswa membuat lembar observasi penggunaan media bagi orang tua menyampaikan lembar observasi melalui 22A melaksanakan evaluasi keterkaitan akibat 2 dan akibat 3 sudah saya melakukan desain kemudian output lembar evaluasi nilai karakter dan media ini berkontribusi terhadap pengembangan pembelajaran dan juga kompetensi bagi siswa dalam usaha meningkatkan prestasi dan memperkuat nilai demokratis dan komunikatif kegiatan yang sudah saya lakukan pada saya sebelumnya sudah saya lantau jadwal kegiatan selama 28 masa segera jadi 29 juri sampai dengan 7 sekunder ya waktunya sudah lebih ayo setiap setiap jadi saya mohon masuk pancara jadi ibu penguji dan juga bapak materi bapak mentor demi terlaksananya R.A. saya saya kembali kepada ibu saya sebagai moderator saya baik sudah mbak Tamar mungkin mohon maaf ini audionya ternyata mencari jadi saya gembosan ini kok suaranya bergemas kan ya dari tempat saya menjadi malah ini kurang jelas terdengar baik Pak Suratno monggo dipersilahkan selama kurang lebih 5 menit monggo bapak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh damar januarty yang kami hormat pada suri hari ini kami akan menyampaikan apa yang telah hasil dari rancangan aktualisasi dari saudari damar januarty yang berjudul optimalisasi penanaman nilai karakter melalui multimedia komik dan media pemenjajaran jarak jauh pada siswa kelas 1 SDN 2 Mongrel Kecamatan Nonsegero Kabupaten Builari pada dasarnya bahwa yang diambil Suratno Merjan Marti ini judulnya sudah sesuai dengan keadaan di sekolahan kami terutama yaitu untuk siswa kelas 1 diambil yaitu tentang nilai karakter yang melalui multimedia komik dan media pembelajaran jarak jauh di sekolahan kami maka itu kami sangat menyetujui dan juga menyepakati memberikan dorongan serta mendampingi dan memberikan bimbingan serta pengawasan dalam pelaksanaan sejak awal sampai akhir dan sampai selesai itu yang saya sampaikan apabila kami ada kekurangan dan salahan kami sendiri mohon maaf dan sebesar besarnya akhir kata wassalamualaikum barahmatullahi wabarakatuh baik-baik salam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Pak Ratno yang sudah mengkonfirmasi bahwa apa yang direncanakan oleh Mbak Damar Januarti merupakan kebutuhan sekolah saat ini dan terima kasih atas dukungannya untuk Mbak Damar dan seterusnya Pak nanti baik yang berikutnya waktu kita sepenuhnya haturkan kepada Ibu Dr. Insinyur Eni Karnawa TMSI selaku penguji dan kepada Mbak Damar untuk mencatat sebaik-baiknya ya monggo silahkan makasih salam sehat bagi kita semua salam sehat juga Ibu salam hormat Bapak Suratno SPD sudah bergabung di Seminar Rancangan Aktualisasi Anang Komar Giniarti Januarti Ibu Januarti Januarti ya Mbak ya oke tolong buka isunya Mbak aduh ini isunya prihatin nih Bu Eni iya ayo starscreen Mbak starscreen yang PPT atau yang RA powerpoint powerpoint onje kasih fishbone-nya bagus kegiatannya bagus hanya nanti ada revisi sedikit ya oke nah iya oke Mbak ini Mbak ya div nah Mbak arti isu itu apa sih Mbak isu itu adalah masalah yang dijumpai di tempat kerja dan perlu diambil tindakan keputusan untuk pemecahan masalah menurut saya Ibu dijumpai di tempat kerja kalau aktual kalau aktual itu adalah isu yang sering dibicarakan pada masa itu atau up to date atau masa kini jadi itu sedang tanya Ibu ya siapa yang membicarakan masyarakat dan orang di sekitar di tempat isu terjadi ya jawabannya betul tapi kita cek isu itu instansi di SD Negeri 2 Mongkrong yang yang menjadi pembicaraan ya yang membicarakan adalah masyarakat apa yang dibicarakan berarti yang dibicarakan adalah adalah es yang ada isu-isunya tadi ya lihat belum optimanya penanaman karakter pembelajaran ini oke berarti isunya ada di instansi dan yang dibicarakan oleh masyarakat yang kedua kurangnya juga siswa masuk ke SD Negeri ini membicarakan siapa mbak ini waktu itu ada rapat guru jadi karena ini agenda rutin maka ini menjadi topik permasalahan atau topik pembicaraan pada waktu itu ibu berarti berarti sudut pandangnya yang membicarakan orang-orang sekolahan kan guru dan kepala sekolah guru dan kepala sekolah dan ini menjadi sorotan masyarakat juga ibu sekarang begini mbak menjadi sorotan kenapa jumlah siswa yang masuk ke SD Negeri lebih dibanding SD swasta ini memenuhi rem dari kondisi maka itu nanti akan dicari penyebab isunya ibu ibu cuma tanya kenapa siswa yang masuk ke SD Negeri itu lebih sedikit karena apa kalau buktinya ini menurut pendakaran BPD yang ibu nah ini menurut perkiraan ini karena kurang sosialisasi kurangnya misalnya sosialisasi ketika-ketika juga media juga seperti itu ibu ya berarti isunya kurangnya sosialisasi oh terima kasih ibu jadi yang kebawakan kita isunya dari kita yang membicarakan orang-orang orang-orang enggak tahu SD negerinya itu seperti apa karena kurang sosialisasi yang ketiga kurangnya kemampuan literasi dan numerasi pada situ ini menyalahkan siswa kenapa kurang kemampuannya kemungkinan kurang persiapan pembahasan materi literasi denomerasi di SD kurang apa mbak kurangnya pembelajaran materi literasi denomerasi di SD itu yang mbak ya yang keempat kurangnya kesadaran siswa untuk korpor sebagainya kenapa tidak saja jangan menyalahkan menyalahkan siswa onje berarti ini yang salahnya adalah sudut pandangnya ya ibu ibu saya akan berbaiki rumusan kalimatnya ibu dan tangkapi dengan kegiatan mbak ok negri jina montrong kabupaten boyolali ya oke ibu terima kasih oke sekarang buka kegiatan mbak ok bagus kegiatan ambil satu saja ya ini sudah bagus ya nah mbak dalam kan ibu mekat ya untuk agenda tiganya enggak usah dibaca gimana ibu dan tidak tepat yang yang benar itu agendanya tiga itu adalah kegiatan membuat rancangan pembelajaran jarak jauh itu yang pas di agenda tiganya apa ayo ini audionya ibu ini kegiatan satu agenda tiganya apa mbak yang pas manajemen AS iya betul ya hanya satu iya keterkaitan akhirnya tiga itu bukan perkegiatan hanya serangkah kegiatan ibu mohon maaf ya karena apa kalau nanti perkegiatan pertahapan kalau digetak suruh memberikan alasan pasti kurang tepat di kegiatan aja hanya di kegiatan aja tadi ibu menguji teman-teman yang terdahulu itu tidak bisa menjawab untuk kegiatan aja enggak bisa menjawab apalagi kalau ketahapan ya mbak ya ini ibu oke untuk agenda duanya udah bagus nah sekarang ibu nyatanya ini sebenarnya pertanyaannya untuk besok saat LA tapi ibu membantu peserta aja arti nilai disiplin ini apa mbak arti nilai disiplin yaitu sikat dalam mematuhi peraturan bu konsisten mematuhi peraturan mana bisa memilih nilai disiplin dalam ibu pripon bisa menilis kami tidak nilai disiplin maksudnya di mana nilai disiplin organisasi ibu oh ya ini sesuai dengan output yang saya lakukan RPP pembuatan RPP jarak jauh ini memerlukan rancangan membiarkan rencana kerja dan alokasi waktu dan sesuai dengan nilai ASN disiplin terhadap waktu oh berarti itu salah ibu oke oh enggak berarti maksudnya ke etika publik menguatkan menguatkan organik itu adalah disiplin karena mohon maaf itu suaranya tidak tertingen ya ya sudah yang penting sudah tahu ya disiplin penguatan nilai ini artinya selaras dengan nilai yang ada yang ada yang ada di kolom lima ya di tahapan ya gitu ya mbak oke jadi ibu terima kasih terima kasih saran dan pimpinannya ini waktu saya kembalikan ke moderator baik, terima kasih Ibu Eni Mbak Gamar tadi saya juga mencatat ini antara lain nanti diperbaiki isunya supaya identifikasi isu dipandang dari sudut pandang kekurangan kita sebagai penyelenggara pelayanan publik ya Mbak dan dilengkapi dengan lokusnya tadi di SD negeri mongkrong dan kabupaten Boyolalinya juga disebutkan kemudian untuk agenda tiga kita nanti kita sempurnakan untuk agenda tiga itu di rumuskan perkegiatan tidak pertahapan karena memang ini agak berbeda dengan panduannya memang berbunyi juga tahapan tetapi saat ini kita mendapatkan klarifikasi bahwa itu akan lebih tepat perkegiatan karena memang kalau pertahapan sebenarnya akan kesulitan untuk mencari keperkaitannya baik kemudian kemudian tadi yang terakhir Mbak damat ibu penguji adalah agar penguatan nilai organisasi yang disebutkan di kolom tujuh itu harus selaras dengan penerapan nilai-nilai dasar PNS yang ada pada kolom lima gitu ya jadi kata kuncinya harus selaras kalau tidak ada yang selaras berarti tidak ada nilai yang dikuatkan begitu untuk itu Mbak Damar harus perlu melihat dan mempelajari nilai-nilai dasar PNS sehingga jadi tahu mana yang selaras dan sesuai dengan tahapan kegiatan yang dilakukan tentunya oke baik nanti diperbaiki dan dalam dua hari maksimal ya Mbak sudah bisa selesai supaya Mbak Damar segera fokus ke aktualisasi habituasi ya siap Ibu mungkin ada kata penutup dari Mbak Damar silahkan baik terima kasih Ibu atas bimbingan dan pengarahannya atas motivasi Bapak juga sebagai mentor saya saya siap memperbaiki kesalahan saya dan juga siap merahisi siap juga mendengarkan pimpinan Bu Maria lagi mohon maaf si kita merepotkan Ibu terima kasih baik Bapak Suratno Maturnubun Setindah Malik Aluhibun Mugi-mugi apa yang diharapkan nanti bisa terrealisasikan Alhamdulillah Alhamdulillah Bu Eni Amin Amin Alhamdulillah Alhamdulillah Amin Maturnubun Ibu Eni saya mengucapkan terima kasih banyak saya juga jadi banyak belajar juga kepada Pak Ratno sekali lagi Mbak Damar sukses kami kembalikan kepada Amin Ibu terima kasih kami akhiri Wabilahi Taufiq Wadidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ijin lift Bu Eni Makasih banyak Bu Eni Ijin lift Rumpur Mugis Pak Terima kasih selamat menikmati